Pengakuan Bobby Joseph kembali terjerat narkoba, pakai tembakau sintetis, stres masalah keluarga, aktor Bobby Joseph ditetapkan sebagai tersangka. Atas penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis, Bobby Joseph ditangkap di rumahnya di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Penangkapan Bobby Joseph setelah adanya laporan dari warga sekitar, Bobby Joseph kembali mengonsumsi narkoba setelah tertangkap polisi pada 2021 lalu. Bobby Joseph mengaku menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis sejak 2020, pelaku memesan lewat media sosial, barang diletakkan di suatu tempat oleh pengedar, lanjut Kompol Ahmad Ardi. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, Bobby Joseph mengaku tengah memiliki masalah keluarga, permasalahan keluarga itu membuat Bobby Joseph stres hingga kembali menggunakan narkoba. Di hadapan awak media, Bobby Joseph mengaku sulit untuk terbebas dari kecanduan narkoba, jangan pernah menyentuhnya karena sangat sulit untuk keluar dari sini, ucap Bobby. Bobby Joseph langsung ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis.